Halo Pemirsa Minus TV, kita berjumpa lagi dalam program Sosok, sebuah program inspiratif dan inovatif yang menghadirkan seorang individu yang dapat dijadikan sosok inspiratif kita dalam menggali ruang ide secara lebih maksimal. Nah, sosok kita pada episode kali ini adalah seorang warga negara asing asal Kanada yang suka mengekspresikan dirinya secara bebas dan ketertarikannya terhadap sesuatu yang baru. Nah, kita ada profil narasumber yang sudah dihimpun oleh tim Binus TV. Ini dia. Shasha Stephenson lahir di kota kecil Halifax, Kanada pada tanggal 21 Januari 1982. Lahir dan tumbuh dengan seorang ibu tanpa ayah, gak membuat hidup Shasha menjadi suram. Justru yang terjadi saat ini menjadi sesuatu yang menurutnya unpredictable. Peraih internet video Star Award for Best Female Vlogger 2013, ini pernah keliling Indonesia dari Merak hingga Bali dengan memakai sepatu roda loh. Namun, mungkin kalian baru dengar nama Shasha berkat channel Youtubenya yang bertajuk How to Act Indonesian. Self-Expression-nya tersebut sampai mengguncang Indonesia karena sebagai satu-satunya natif yang berani mengomentari segala jenis hal secara cukup vulgar. Mau tahu lebih banyak tentang Shasha Stephenson? Makanya tetap di sosok ya! Nah itu tadi sedikit cuplikan tentang narasumber kita yaitu Shasha Stephenson. Kita akan ngobrol lebih banyak, makanya pemirsa jangan kemana-mana tetap di sosok. Terima kasih pemirsa masih di sosok. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, ada profil narasumber. Sekarang di sini sudah ada seseorang yang profilnya sudah pemirsa lihat tadi, yaitu Shasha Stephenson. Halo Shasha. Hai. How are you? Good. How are you? Fine. Lagi sibuk apa nih Shasha? I'm doing an interview with you. Oh ya? Dan sisanya ya, just YouTube aja sih. Bikin YouTube aja gitu ya? Iya, iya. Nggak ada kesibukan lain, kalau misalnya Shasha kan pertama kali ke Indonesia tuh mengajar gitu, apakah masih punya? Sudah enggak. Sudah enggak gitu. Sudah enggak. Mungkin sudah bosan ya, karena kehidupan pendek dan sudah ngajar cukup lama. Nah, lakukan sesuatu yang tidak terlalu suka. Memang, oh enggak terlalu suka mengajar gitu ya? Tidak terlalu. Nah, kalau Shasha Stephenson juga kan pernah terkenal nih di salah satu stasiun TV swasta ya. Ya, salah satu programnya gitu ya. Nah, enggak masih in di sana atau sudah selesai masa kontrak? Ya, sudah selesai. Sudah agak lama. Berarti enggak ada sibuk lain selain YouTube bikin-bikin YouTube? Ya, just YouTube and interviews and stuff. Sekarang-sekarang ini dulu YouTube saja. Oke. Nah, tema kita hari ini kan self-expression nih. Mengekspresikan diri gitu. Menurut Shasha sendiri, apa sih self-expression itu? Self-expression? Oke, well, bisa banyak hal. Aku ambil contoh yang sangat simpel ya. Di Canada, kita sekolah, kalau sekolah biasa, bukan sekolah, kita itu enggak pakai seragam. Oh ya. Lalu ada satu kali, ibu saya taruh saya di sekolah sekolah, dan kita harus pakai seragam. Dan aku tidak suka, karena aku tidak bisa ekspresikan diri dengan pakaianku. Oke. Dan dulu waktu saya jadi guru, ada murid yang rambutnya mulai gondrong. Dan aku bilang, hey, kamu nampak keren, man. Dengan rambut yang panjang. Itu tambah cakep, aku bilang. Dia bilang, oh tapi kepala sekolah bilang harus dipotong. Laki-laki enggak boleh rambut panjang. Kenapa? Saya pikir, saya pikir self-expression lewat penampilan, lewat apa yang kita katakan, atau mikir, itu harus bebas. Tapi itu menurut aku. Karena saya enggak mau diatur orang, seperti, oh kamu harus begini, begini, begini. Aku mau jadi diriku sendiri aja. Makanya that's why kenapa Sasha enggak mau kerja di kantoran, tapi lebih memilih yaudah berekspresi melalui YouTube dan seni-seni gitu ya. Ya, aku merasa sangat-satunya benar. Oke. Nah, kenapa sih Sasha suka mengekspresikan dirinya? Well... Apa salah satu hobinya? Apa memang mungkin ada-ada yang mau mengekspresikan dirinya karena mau terkenal misalnya, kayak gitu. Tapi kalau dari Sasha sendiri, tujuannya apa sih mengekspresikan diri? Apalagi di upload di YouTube gitu. Oh, oke. Well... Kalau aku bikin sesuatu, aku upload ke YouTube, itu saya sedang belajar juga video dan segala macam. Dari dulu aku... Belajar broadcast gitu. Ya, but just sendiri aja gitu. Apapun yang saya bikin itu pasti aku tampak pintar setelah aku selesai, kan? Um, so there's that. And itu yang bikin aku senang. So, like, you know, you guys are studying, like, broadcasting and video work too. Karena mungkin suka. Ya. Saya pun suka. Tapi kalau aku lakukan itu sendiri dan upload ke YouTube, it's like I have my own little TV station. It's kind of like a cool job. And aku suka, you know, belajar lakukan sesuatu yang bikin aku senang aja. Dan, you know, bisa menghasilkan. Ada dapat menghasilkan? Oh my God, like, kalau kita, you know, kerja dengan sesuatu yang kita cinta. Dapat uang untuk lakukan sesuatu yang bikin kita senang. Oh my God, surga itu. Iya, betul. Jalan ini juga jadi enjoy gitu ya. Nggak terkekang dengan peraturan-peraturan yang ada. Terus, pernah punya pengalaman? Bahkan, ya, mengupload di YouTube. Terus, punya pengalaman apa nggak? Atau dapat komen-komen yang positif, negatif? Banyak komen yang positif. Banyak juga yang negatif. Tidak apa-apa. Aku suka baca. I mean, all the comments. Yang negatif kadang-kadang bikin... Sakit hati. Sakit hati ada beberapa. Tapi sekarang karena banyak, udah banyak. Jadi, yaudah. Yaudahlah. Jadikan komen negatif juga sebagai pembelajaran. Misalnya, kritik jadi kritik dan saran juga. Siapa tau, kedepannya kita jadi lebih baik lagi. Oh, ya. Kalau misalnya ada satu video, terus ada yang komen. Kayaknya kualitas audionya turun di video ini, Shay. Oh, itu bagus. Itu aku, oh ya? Oh, berarti, you know. Diingetin gitu ya? Ya, karena hari itu saya nggak pakai clip-on. Aku pakai TASCAM. Ya. Dan saya pikir, oke berarti, you know. TASCAM ini belum saya kuasai. Dan juga, oh berarti aku nggak mau bikin video lagi. Nggak pakai clip-on misalnya. Tapi kalau ada yang bilang, Sasa, kamu lebih baik pulang aja ke negara-nya. Kalau nggak suka di sini. Fuck you, man. Itu nggak, menurut aku itu tidak terlalu mendidik sih. Itu cuma orang marah-marah. Itu. Oh, ya betul sih. Betul, betul. Jadi, kalau memang ada komen negatif juga kita harus saring sendiri ya. Mana yang membangun, mana yang nggak perlu dipandingin. Ya, ya, ya. You are stupid. Go home. You stupid person. Whatever. Mungkin itu salah satu. Self-expression-nya mereka. Ya, kata Sasa tadi, apa yang mau disampaikan bebas. Ya, exactly. Mungkin mereka caranya seperti itu. Caranya, ya, seperti itu. Harus cari yang positif, seperti Sasa. Nah, Sasa ini kan bikin how to act Indonesian gitu ya. Kalau misalnya saya nonton sedikit, itu ada kayak misalnya menjelaskan, ini loh jadi orang Indonesia sebenarnya seperti ini gitu. Paling nggak secara nggak langsung menyindir orang Indonesia tuh begini gitu. Misalnya kayak urus sesuatunya lama, atau misalnya kebudayanya seperti ini, kayak gitu. Nah, Sasa itu dapet feel-nya itu memang observasi sendiri, atau memang yaudah, oh dikasih tau nih sama orang, kayak gitu. Itu dari pengalaman hidup. Kalau misalnya ada sesuatu yang bukan hanya bikin, oke, kita ngomongin yang jelek aja ya. Yang jelek, karena bukan semua di video itu jelek, seperti, you know, like, contoh makan sama tangan, nggak apa-apa, you know. Itu bukan jelek, asal cuci tangan, right? But about the, you know, urus sesuatu di kelurahan itu lama, itu bikin saya kesal, bikin kamu juga kesal, semua orang juga nggak suka birokrasi yang rumit. Tapi kita bisa marah-marah, hate it, I hate it, stupid country Allah! Or, we can laugh. Karena itu lucu. Itu sangat lucu. Ada macet yang gila, kita bisa marah-marah, atau kita bisa ketawa, oh Indonesia. So, I'm just laughing at things that usually upset many people. And it's, bukan saya sebagai orang asing, tapi semua orang Indonesia juga, ada yang nggak suka gitu, buang sampah, sebarangan, contoh, dan lain-lain. Jadi memang, salah satu metode, ya dibilang ya, salah satu metode belajar, buat mengajar juga ya, tadi ya, tapi melalui video itu kan, misalnya orang yang nonton itu jadi belajar, oh iya, ya ternyata Indonesia tuh, birokrasinya rumit gitu. bisa aja jadi lebih baik kalau misalnya mereka dapet nilai positifnya gitu. Karena banyak hal itu bisa bikin kita, you know, like, stressed and not really happy, because, you know, just, orang asing yang datang ke sini, kadang juga marah-marah, karena dia belum ngerti bedanya, diantara, you know, barat sama sini. And so, he's kind of thinking, oh, this is stupid, this is stupid, this is stupid. and we're like, okay, well, you can get, kamu boleh marah-marah, atau cuman, you know, laugh at it. And I think, pemikiran orang di sini mulai lebih open-minded juga, and mereka tidak akan selama-lamanya puang sampai sembarangan. Aku yakin suatu hari itu, negeri ini udah akan bersih. Cuman belum aja. Oh, oke. Kalau Shosya aja bisa yakin nih, yang bukan orang Indonesia asli, tapi, maksudnya orang Indonesia asli, maksudnya bisa yakin kalau negaranya akan lebih baik lagi nanti gitu, ya? Ya, karena ini biasanya dari yang nenek moyang. Karena mereka tidak punya plastik, dan misalnya ini sampah ya, nenek moyang itu, itu banana leaf, banana leaf apa? Daun pisang. Oh, iya? Daun pisang. Itu piring mereka kan? Atau, iya. Habis itu buang. Itu makanan mereka organik semua, habis itu buang. Itu kan bukan sampah, itu nanti kembali ke bumi kan? Oh, oke. So, they're just like throwing stuff. Kalau kita lampar daun pisang di dalam sungai juga, gak apa-apa, itu kan natural. Oh, iya? Alam ke alam gitu, ya? Iya. Tapi sekarang, kita udah punya plastik, udah punya apa gitu, semuanya bentuk plastik. And, tetap kita ikut, naik moyang yang buang, Oh, oke. Ya. But, ya. Lama-lama budaya itu akan mati sendiri, pasti sendiri. Oke, nanti kita akan lanjut ngobrol lagi, tapi, Pak Merissa, jangan kemana-mana, tetap di sosok. Ya, terima kasih, Pak Merissa, karena Anda masih di sosok. Nah, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi sama Shasha Stephenson. Nah, Shasha nih, kalau tadi kan kita udah bicara tentang Indonesia ya, tadi yang Shasha bilang, orang Indonesia sekarang tuh ngikutin nenek moyang yang sebenarnya buang sampah sembarangan. Cuman bedanya, kalau nenek moyang itu buang sampahnya tuh yang organik gitu ya. Maksudnya yang daun dibuang ke tanah, ya oke, memang itu akan jadi alami juga gitu. Tapi, sayangnya orang Indonesia, ya, buangnya bukan daun, tapi plastik, dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya itu gak boleh gitu ya, karena, ya, merusak negara juga gitu ya. Kita flashback sedikit nih, kalau Shasha kan dari Kanada, dari Kanada. Kenapa sih memilih Indonesia gitu sebagai salah satu tempat yang pengen Shasha pelajari? Rencana pertama kali mau hanya satu tahun, dan aku, I don't know, kenapa saya pilih Indonesia, ada sesuatu yang menarik gitu. I didn't know anything about it, cuma liat di peta. Tapi aku pikir ya, pasti, pasti ada pengalaman unik di sana, I mean, banyak orang Kanada gak tau Indonesia di mana. Oh ya? It's like, banyak sekali orang di sini, tapi, tidak terlalu terkenal negaranya. Oke. Ya, seperti Jamaica kan terkenal, semua tau Jamaica. Reggae dan... Padahal cuma kecil negaranya, kenapa? Indonesia gak ada yang, ya ada yang tau, tapi sangat sedikit gitu. Gak terlalu ini. ya, and I thought, oke, I'll go there. Mungkin setahun, habis itu aku coba negara lain, tapi nyangkut aja, and tidak tau, mungkin karena luasnya, karena keunikannya, ya, oke, dan aku, wah, pengen pelajar lagi bahasa Indonesia, dan, ya. Oh, jadi Sasha, memang dari awal, rencananya tuh pengen ke beberapa negara, dan untuk pelajari budaya-budayanya, pelajari tentang negara tersebut, ya gitu. kayak, setahun-setahun-setahun gitu. Oke, tapi nyangkut di Indonesia. Iya. Kenapa nih, apa yang membuat Sasha nyangkut di Indonesia? Mungkin karena, di sini luas, dan di sini ada hutan, hutannya luar biasa, and then ada pantai, terus di sini juga ada, orang asing, yang ada di sini, juga lebih asik daripada orang asing yang, ada di luar, di negara saya, orang asing di negara saya, membosankan. Mereka juga, ada yang gak pernah keluar, dari provinsinya. Oh, iya. Agak, you know what I mean, they're not as cool, as the, orang asing yang ada di sini, jadi, teman-teman, yang aku bisa ketemu di sini, randomly, itu orang yang udah keluar di dunia, udah, wah, asik, ngobrol, so, and then, aku belajar banyak juga, dari, orang Indonesia yang ada di sini, yang pemikirannya, you know, 180 derajat, beda dengan saya, and, itu juga kita bisa belajar banyak, tentang hidup kan, kalau hadapi itu, belajar tentang diri kita sendiri juga. Oke, nah, selain self-expression yang membangun dari seorang Sasha, kalau menurut saya, ada yang bisa diangkat dari seorang Sasha, adalah daya juangnya. gitu, dan kalau misalnya, saya pemirsa sendiri, pemirsa, merasa, kalau Sasha ini, punya daya juang yang sangat tinggi, Sasha itu pernah, kerja di pom bensin, betul, terus, pernah juga, berwirausaha di pinggir jalan, kayak gitu, padahal, ya, mau hidup mandiri, gitu ya, nah, kenapa sih Sasha punya daya juang yang, sangat tinggi, kan banyak orang-orang di luar sana yang, yaudah lah, baru usaha sedikit, menyerah, menyerah, kayak gitu, tapi Sasha, tetap bisa bertahan, bahkan hidup sendiri, gitu, di negara orang. Ehm, oke, well, aku, tidak mau sia-siakan, hidupku, yang cuma sekali, yang cuma sekali, dan sangat pendek, dan katanya, makin tua kita, makin cepat nanti. Jadi, kita rasakan, 10 tahun, yang lalu, itu, nanti 10 tahun, yang akan datang, itu akan lebih cepat rasanya. Rasanya lebih cepat. like, oh my god, my life is over, I gotta do more. Like, and aku masih muda, tapi, aku sadar, tidak akan panjang, anak, aku gak mau sia-siakan, dan aku gak mau, satu, kehidupan. Aku lebih mau punya, 10 kehidupan. You know what I mean? Like, aku pernah nyanyi di band, aku pernah ini, pernah ke negara ini, pernah apa, aku mau punya pengalaman yang, seluas-luasnya, selama aku masih hidup. jadi memang, iya kesempatan pendek, terbatas gitu, tapi, harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Ya, ya, karena kamu gak dapatkan waktu kembali. Iya, betul. betul. Nah, kalau balik lagi ke self-expression, awal mulanya tuh, Shasha, kenapa sih bisa, membuat video, terus di-upload di YouTube? Apakah, memang tadinya iseng-iseng nih, lagi iseng, lagi bikin video, terus di-upload, ternyata, keterusan? Aku dari, dari dulu, suka upload ke YouTube, tapi, tidak ada yang laku, tidak ada yang terlalu laku, dan aku, pingin banget, pingin webseries gitu, tapi, enggak, enggak ketemu, ide yang, cocok. akhirnya ada ini, aku, how to act in Indonesian, tapi aku gak tahu, aku gak tahu, itu akan laku atau tidak, jadi aku upload tiga, ya, lihat aja dulu, itu, ada orang, orang suka, atau orang tidak suka, ya, you know, dan ternyata, lebih banyak suka, so, aku, oke, well, ini seri web saya, karena, you know, penonton jawab, mereka suka, mereka mau itu, oke, so, aku itu, stick with that, tapi, emang dari dulu, ada niat sih, untuk bikin webseries, tapi, aku tidak tahu, webseries yang mana, banyak aku, aku udah hapus dari Youtube, karena aku coba, gagal, coba, gagal, coba, gagal, ya, pokoknya yang penting, jangan menyerah gitu, coba terus sampai, sampai itu, apalagi memang, Sasha juga suka, di dunia seni ya, kan awalnya mengajar, tapi, kayaknya merasa, gak cocok gini, ngajar, tapi sukanya di seni, makanya nyanyi, presenting, gitu ya, pernah, kepikiran lagi, untuk balik ke TV nasional, untuk ya, jadi presenter, aku masih mikir, masih mikir ya, belum yakin, karena apa gak ya, karena sekarang, aku punya channel sendiri, jadi, aku gak ada gengsi, seperti, you know, sometimes you'll have a gengsi, oh ada di TV, ya, TV lebih bagus dari Youtube, well, I think social media, is more powerful, than television now, so, ya, ya, aku gak tentu, harus itu, untuk gengsi, so, I have to really think, apakah saya mau itu, atau tidak, so, aku masih pertimbangkan, karena aku senang juga di Youtube, Youtube saja juga, bikin aku happy, so, I'm more free, I'm more free, to say what I want to say, because, ada orang yang perlu dengar, beberapa hal yang saya ucap, kadang-kadang itu bikin, beberapa orang marah, but, ada yang bilang, oh my God, thank you for saying that, because, I want to say that too, but I'm scared, gitu, dan, aku lebih bebas untuk bicara juga, karena, ibu saya open-minded, and, I can do whatever I want, as you know, and, dia tidak akan menghakimi saya, gak pernah menghakimi saya, kalau di Indonesia, keluarga besar kan, oh my God, you know, like, ngomong, salah, oh nanti, wow, rame, gitu, jadi mereka harus jaga, ngomongan, walaupun mereka mau ngomong, tapi gak bisa, karena, nanti upload ke Youtube, ibu lihat, oh my God, nanti, dia kan diomeli, iya, disini keluarga, lebih, seperti mau mengatur kehidupan, anaknya, dibanding, well, dibanding keluarga saya, so aku bebas, cita-cita, punya cita-cita, gak ke depannya, atau harapannya ke depannya, aku tidak tahu, aku mau go with the flow aja, go with the flow, jalan aja ya, bikin video lagi dong, bikin video lagi, aku akan bikin video lagi, kalau misalnya, mau minggu depannya, bikin video, banyak mungkin, ya, stock-stock, gitu, semua tentang Indonesia, eee, rata-rata sih, mungkin 90%, 90% Indonesia, ya biar, orang Indonesia juga belajar sendiri, tentang, banyak orang Indonesia, yang belum, 100% mengenal, budayanya seperti apa, dan kebiasaan seperti apa, ya mudah-mudahan, dari video Shasha, bisa, mereka bisa lebih belajar, oke, dan terakhir nih, Shasha punya, punya sepusan-pesan-pesan, atau, quotes yang bisa disampaikan, ke pemirsa, um, you've got to be able to criticize, what you love, that's my quote, it's from an Annie DeFranco song, it's my favorite songwriter, and, ya, aku pikir, harus, harus, berani, mengkritik, sesuatu yang, sebenarnya kamu sayang, ya, supaya yang kita sayang itu, biar lebih baik lagi gitu ya, kan kita kritik, supaya membangun gitu ya, biar lebih baik lagi, and, ya, harus juga siap untuk menerima, menerima kritiknya, kalau ada yang sayang sama kita, kritik kita, kita juga harus menerima, nah, kalau dari tema kali ini, kita bisa simpulin, tentang self-expression, berarti, setiap orang tuh, bebas untuk mengekspresikan dirinya gitu, asal bisa membangun orang lain, dan bisa, bernilai positif gitu ya, untuk, diri dia, dan untuk orang lain juga gitu ya, ya, so like, aku Canadian, right, kalau aku kritik sesuatu di negara saya, bukan artinya aku gak suka negara aku, artinya saya perhatikan, dan, aku mau itu jadi lebih bagus, and the same thing happens in Indonesia, jadi, ya, some people have a, weird form of nationalism, yang, mereka seperti membelas, segalanya, padahal gak tentu semua itu, bagus, ya, apalagi kalau saya kan, orang asing yang ngomongnya, aku gak, tersinggung gitu, kalau mereka bedakan itu, because, I feel like, well, I've lived here for like, 40% of my life, and I feel like, this is home to me, so, kenapa aku, you know, tidak boleh ngomong, karena warna kulitku, then, I don't know, oke, jadi memang, pokoknya setiap orang bebas, tapi, apa yang disajikan, harus bernilai positif, dan membangun, ya, 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 thank you Sasha, sudah, mana-mana nih, ngobrol-ngobrol kita, ternyata kita sudah di penghujung acara nih, tapi sebenarnya masih banyak yang, yang bisa di, apa ya, diambil dari seorang Sasha, tapi kalau misalnya mau, bisa nonton di Youtubenya ya, bisa, di, boleh dipromosi sedikit nih, tentang channel Youtube, ya, channel, my channel, Sasha Stevenson, you just google it, or google how to act Indonesian, pasti, muncul itu, channel aku, yang, aku pakai helmet, dan, ada 20 ribu, lagi mau swap polisi, ya, ya, image-nya, gitu, kalau kamu lihat itu, oh itu saya, you can watch it there, ya, jangan lupa, pokoknya jangan lupa, nonton di Youtubenya gitu ya, oke pemerintah, gak kerasin, sudah 30 menit, kita menemani pemerintah, untuk mabur-mabur bersama Sasha Stevenson, dan jangan lupa, untuk terus saksikan sosok, di episode-episode selanjutnya, dan kalau ada kritik saran, jangan lupa kirim juga, ke news at binus.tv, akhir katanya, saya Saffel Gunawan, dan Sasha Stevenson, undur diri, dan sampai jumpa, di episode selanjutnya, selamat menikmati, selamat menikmati selamat menikmati